Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Camera Subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke kali ini saya akan memberikan tutorial Menggunakan Sony Indicam tipe DCR-SX22E Oke dimulai dari atas ya Bisa dilihat ini ada dua tombol Nah yang ini yang pertama ini adalah tombol shutter untuk foto Dan yang kedua ini untuk zoom Kalau ke kanan ini zoom in Kalau ke kiri zoom out Yang berikutnya Nah tombol yang ini ya Dari titik merahnya ini untuk memulai dan mengakhiri record video ya Dan ini baterainya Cara untuk memasang atau melepas baterainya yaitu Disini ada tuas di pojok Silahkan ditarik ke bawah Lalu ditarik sedikit ke bawah Baterainya lalu angkat Bisa diangkat Nah nanti kan seperti ini Memasang juga seperti itu Dipaskan di ruang ini Bisa dilihat ya Oke lalu ditarik tuasnya Dipasang Nah kalau sudah terpasang Maka bisa dilepas tuasnya Yang berikutnya ini ada tempat Bisa dibuka Bukannya seperti ini Ini adalah tempat untuk slot memory Nah memorinya Saya ramasannya seperti ini Ini didorong lalu ditekan Lalu bisa ditutup Untuk yang berikutnya Nah ini Ini adalah lubang untuk Meletakkan kameranya di tripod Ya Oke lanjut Yang kedepan ini Ini ada penutup lensanya Kalau ingin membuka lensanya Kalian tinggal geser ke bawah Geser ke bawah Langsung kebuka Ini ditutup Ini ditutup ya Terus yang berikutnya Ini ada Port DC in Itu untuk mencharge Kameranya Jadi kalian tidak perlu Mencaput baterainya Untuk mencharge kameranya Ini cara untuk menghidupkannya Kalian tinggal Buka layar LCD nya Seperti ini Nanti akan terbuka sendiri ya Oke Nah kalau ada tulisan seperti ini Berarti lensanya belum dibuka Hasilnya akan gelap nanti Kita geser sedikit Kesini Nah ini ada Tombol mode Yaitu untuk Mengganti mode Mode Record video Dan mode foto Nah untuk yang selanjutnya Ini adalah Port USB Dan ini Port 3,5mm Untuk earphone Nah Kalau kalian ingin Merekam videonya Kalian tinggal pencet ini Yang tombol ini Kalian tinggal pencet Nah ini sudah Mulai Merekamnya Nah untuk menyelesaikannya Tinggal Dimencet juga Ketika lagi Ya untuk mengganti fotonya Tadi ada Tombol mode Nah Gini sudah ganti Tombol foto Nah untuk Tombol shutter nya Ada disini Ini tadi kan Ya sudah Ini ada Tombol Untuk menyalakan lighting nya Lampu Nah Ditekan 1 kali Nyala Kalau mematikannya 2 kali 3 kali Kurang 1 lagi Nah Lagi Untuk melihat Hasil Rekamnya Atau hasil Fotonya Tinggal pencet Yang ini Yang ada Tombol yang di bawah Ini Kalian tinggal Geser Geser Ke bawah Nah untuk Melihatnya Kalian Geser Menggunakan ini Kursor ini Nah terus Kalau ingin melihatnya Tinggal dipencet Pencet lagi Nah ini Lihat Kesini Melihat yang berikutnya Seperti ini Nah Berikutnya Untuk Kembali Tinggal Kotak kuningnya Ini diarahkan Ke Tombol kembali Yang di atas ini Terus dipencet Nah kembali Oke Sudah Mungkin Segitu Penjelasan Dari Saya Terima kasih telah Menonton Video ini Dan jangan lupa Untuk menonton Video-video Yang lainnya Oke Sampai jumpa Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax